Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Rizwan, di channel youtube IT Noobie Tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat user login pada router Mikrotik Nah, disini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Winbox Oke, jadi aplikasi Winbox ini bisa di download pada situs mikrotik.com Nah, disini ada software Kemudian di klik Winbox Ada yang 64 bit Ada yang 32 bit Oke, nanti disesuaikan dengan OS yang Anda gunakan Oke, baik Jadi Winboxnya disini sudah saya install Jadi tinggal remote Mikrotik dengan menggunakan Winbox Oke Nah, disini loginnya sebagai Rizwan Kemudian passwordnya kita ketikan Oke, saya buat passwordnya Jadi nanti kita coba kupas tentang cara membuat user loginnya dan password Oke Nah, untuk menambahkan user loginnya Nanti masuk ke menu sistem kemudian user Oke Masuk ke menu sistem tadi kemudian user Nah, disini ada beberapa user Ada admin Ada Rizwan Jadi masing-masing Grupnya adalah full Jadi ada nama, ada grup Selanjutnya Untuk grup Ya Untuk grupnya itu ada full Ya Full berarti Oke Kemudian Untuk grup Ya, ada full Ya, artinya Dia bisa melakukan apa saja Ya Jadi semua bisa melakukan Bisa lokal SSH Reboot Dan Lain-lain sebagainya Oke Kemudian Riz Apa yang bisa dilakukan Dia tidak bisa Marlight Kemudian Polisi juga Tidak bisa Kemudian DUT Juga tidak bisa Itu juga dengan FTP Jadi yang bisa hanya lokal SSH Reboot Internet Dan lain-lain sebagainya Jadi kalau dia dicentang Tanda seperti ini Artinya Hal tersebut Bisa dilakukan oleh User tersebut Kemudian yang ketiga adalah Write Nah, dia tidak bisa Polis Sama DUT Yang lainnya Bisa dilakukan Oke Nah, jika kita ingin Menambahkan grup Bisa juga ya Kita Klik Add Kemudian Kita tambahkan Misalnya Group Group User Oke Kita tambahkan Misalnya dia hanya bisa Terima Winbox Kemudian SSH Internet Nah, jadi dia hanya bisa Melakukan yang tiga ini Apply Oke Jadi kita tambahkan Tadi Group User Nah, sekarang kita Buat user baru Misalnya Kita buat User baru Namanya User Misalnya Langsung aja namanya Misalnya User baru User baru Oke Nah, grupnya dipilih Apakah Full Group user Rate Atau Rate Misalnya kita buat Group user Nah, untuk passwordnya Oke Untuk passwordnya Kita buat 123456 123456 Maka Kita apply Oke Akan bertambah Yang namenya user baru Groupnya Group User Ya Setelah kita Tambahkan pada user listnya Nah, sekarang kita coba login Dengan menggunakan User yang tadi Namanya user baru Passwordnya 123456 Oke Connect Oke Jadi Erot not permit Tidak diizinkan Oke Ini juga Tidak diizinkan Jadi Untuk Konfigurasi Dia tidak Bisa Sesuai dengan Group yang kita Buat tadi Oke Coba kita ganti Groupnya Oke Saya login Sebagai admin Oke Jika kita Ganti User Groupnya Kita ganti Menjadi Full Full Apply Oke Nah Sekarang Kita Login lagi Dengan User baru Oke Oke 123456 Connect Maka Dia bisa Melakukan Apa saja Sesuai dengan Kemampuan Atau Group yang dimiliki Ya Tadi diganti Jadi full Jadi bisa Semua Oke Nah Nah bagaimana Cara Mengganti Password Nah kita Login Sebagai Usernya Dulu Kemudian Masuk ke Sistem Password Ya Kemudian Old password Passwordnya 123456 Untuk Password Baru Kita Buat Misalnya 222 222 Oke Confirm Ketika Lagi 222 222 Ceng Oke Kemudian Kita Login Ya Kita Tutup Kita Login Lagi Kalau Dia user Baru 123456 Connect Ini Tidak Bisa Maka Kita Gunakan Password Yang Baru 222 222 Oke Connect Oke Ya Demikianlah Cara Untuk Menambahkan User Kemudian Mengganti Password Dan Mengatur Group Pada Router Mikrotik Dengan Menggunakan Aplikasi Winbox Oke Bagi Anda Yang Belum Subscribe Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Notifikasinya Atau Gambar Dan Lontok Di Bawah Video Ini Agar Anda Tidak Ketinggalan Pada Tutorial Yang Datang Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi